Oke di video kali ini gue mau ngelanjutin ngoprek Sony Xperia ini yang gue dapetin dari satu kantong plastik rosokan ya Jadi buat kalian yang belum tau histori handphone ini silahkan tonton video-video sebelum video ini ya Jadi biar kalian paham histori handphone ini tuh kayak gimana Ya gue sih nyaranin aja kalo kalian mau tonton-tonton Kalo enggak yaudah enggak apa-apa gue nyaranin aja ya temen-temen Jadi video kali ini part 2 nyanyain lanjutan dari ngoprek Sony Xperia di part 1 kemarin yang belum selesai Nah sebelum kita lanjut gue mau kasih tunjuk dulu ke kalian nih temen-temen Ini baterai KW yang kemarin gue bilang ya Ini selepas gue bikin video kemarin gue iseng-iseng gue bongkar gue penasaran Kalian bisa lihat sendiri ini korosi parah ya Ini enggak tau ini bekas meledak atau gimana Ininya pun lepas Pantai saja pada saat kemarin gue nge-charge pake baterai ini Itu enggak terdetek sama sekali sama handphonenya Jadi seakan-akan kita nge-charge handphonenya tanpa baterai gitu Jadi handphonenya restart terus-restart terus Logo Sony terus mati logo Sony terus mati Nah untuk baterai yang originalnya ini ya memang juga udah nggak bisa berbaiki ya Dan gue udah dapet baterai barunya ini Ini gue dapet di online temen-temen Jadi kalau kata orangnya ini sih original ya Terserah dia sih mau bilang kori atau kayak gimana Ini gue beli dengan harga Rp70.000 Tapi sih menurut gue ini spare part ya bukan ori Dan fisiknya tuh sama kayak baterai originalnya yang kemarin ya Ini serinya sama Sama kayak kemarin LP1624 ya Jadi ini memang baterai untuk Sony Xperia X Performance Kalau nggak salah Ini langsung gue mau coba aja ya temen-temen Jadi kita lihat kayak gimana reaksi handphone ini setelah kita pasang baterai baru Sebentar ini belum pas kayaknya Nah jadi pas banget ya Kalau kemarin kan pada saat kita cest Ya kalian tonton aja di video per satunya Kalau mau tau history handphone ini tuh kayak gimana Oke kita lanjut ini langsung gue cest ya Kayak gimana reaksi handphone ini Terus arus ampere yang keluar tuh berapa di Smart USB Tidak ada kehidupan temen-temen Oh sebentar ini stop kontaknya belum gue colok Pantes aja dia nggak mau nyala sama sekali Gue kira handphone yang matot gitu Nah dia langsung nyala ya Logo Sony Kalau kemarin kan logo Sony mati Logo Sony terus mati Ini pake baterai yang original Muncul lambang baterai Terus diam hati nggak kuat gitu ya Kalau ini kayaknya aman nih Coba kita tunggu Nah aman ya temen-temen Dia langsung muncul logo baterai Logo petir Dan ada presentase baterainya Dan ini pun mengisi ya Kalau kemarin kan nggak ada kayak begini Dia lambung logo baterai merah terus mati Logo Sony terus mati Ya nggak jelas gitu ya pokoknya Ini langsung gue mau coba nyalain aja Karena baterainya udah keisi 50%an tadi ya Apakah dia bisa masuk ke menu Kita tunggu aja ya temen-temen Nah ada tanda-tanda kehidupan Kalau kemarin kan nggak sampai sini nih Nggak ada tulisan dokomo Jadi sampai logo Sony terus mati Nah ini dia ngebuting ya Semoga aja bisa sampai ke menu Nggak ada kendala Nggak ada masalah apa-apa Nggak stack logo gitu Oke kita tunggu Nah ini dia penyakit Kalau kita dapet handphone rongsokan Pasti ada polanya ya temen-temen Udah pasti ada polanya Ya ada sih yang nggak ada polanya gitu ya Kita beruntung aja Kalau nggak ada polanya Tapi kebanyakan ada pola seperti ini Jadi ya mau nggak mau Handphone ini harus di reset pabrik dulu ya temen-temen Dan biasanya nanti setelah di reset pabrik Itu ada penyakit baru Yaitu nyangkut akun google ya Udah lanjut aja langsung Gue mau nyalakan ulang dulu Setelah dia nyala Langsung buru-buru Tekan tombol power dan volume bawah ya temen-temen Kita tahan terus Tahan sampai nanti dia muncul Kayak semacam Bukan notif sih Kayak Ya pokoknya nanti bakal muncul Untuk mereset Handphone ini gitu Ini kita tahan terus ya Tombol power sama volume bawah Tekan terus Jangan dilepas Oke terus Kita tahan ya temen-temen Untuk Sony Setahu gue sih kayak gini memang Kita harus tekan dulu Nah Muncul Seperti ini ya temen-temen tuh Ini harus di reset teleponnya Kita tekan aja langsung Kita tekan reset telepon Dan kita tekan ok Dan kita tunggu proses selanjutnya Nah dia muncul robot hijau Ini lagi Menghapus ya Jadi ini lagi dihapus semua Data-data handphone ini Jadi nanti polanya hilang temen-temen Polanya bakal kehapus Cuma nanti biasanya muncul Ya kayak gue bilang tadi Penyakit baru itu Nyangkut akun google Tapi mudah-mudahan aja Ini sih gak ada akun google nya ya Ya Kecil sih kemungkinan Tapi nanti lihat aja deh Ini proses ngebutingnya lagi Jadi prosesnya kita tunggu aja Ya kebanyakan kan orang-orang Pasti udah pake akun google ya temen-temen Jadi handphone gak ada akun google nya itu Ya kemungkinan sangat kecil Dan handphone ini Ya Kita lihat nanti Kayaknya ada gitu Menurut gue ada Dan kalau misalkan ada Itu harus kita bypass juga Akun google nya Dan itu Ya penyakitnya juga berarti Penyakit kalau kita dapet Handphone rongsokan Kayak begini ya temen-temen Nah ini proses bootingnya Masih berlanjut Kita tunggu Nah kalau udah muncul seperti ini Ini biasanya agak lama ya temen-temen Jadi kita Taruh aja handphone nya Gue taruh dulu ya Nanti setelah dia masuk ke tahap selanjutnya Baru gue balik lagi Ya oke jadi memang Agak lama ya temen-temen Nah ini udah masuk ke tahap selanjutnya Selamat datang ya Langsung aja kita mulai Kita lihat apakah ada Akun google nya atau enggak nih Ini kita lewati dulu Dia meminta sambungan internet ya temen-temen Karena disini enggak Enggak pakai sim card Gue pakai wifi ya Ini wifi gue Sebentar gue masukin pasnya dulu Nah memeriksa sambungan Kita lihat Apakah dia nyangkut Akun google atau tidak Mudah-mudahan sih enggak Tapi sih kecil kemungkinan Nah ini kayak gini Unduh kamus Kayaknya kita Batal dulu aja ya Nanti kita Nah Ini dia Nyangkut akun google Temen-temen Memverifikasi akun Jadi akun Orangnya yang lama Yang punya akun ini itu Ya yang mau kita reset pabrik ya Data-datanya itu Dia minta Dimasukin lagi Jadi email yang pernah Masukin ke handphone ini Kita suruh ketik kita Mana tahu ya Bukan handphone kita gitu Ya mau gak mau Ini juga harus di Bypass ya Bypass akun google nya Jadi untuk proses Bypassnya Kayaknya enggak di video ini Ya temen-temen Karena udah kelamaan juga Jadi untuk proses Bypassnya Insya Allah Bakal gue bikin Di video part 3 nya Ya temen-temen Jadi handphone ini Belum tutup kasus Buat kalian yang pengen tahu Kelanjutan handphone ini Kayak gimana Tunggu di video selanjutnya ya Tunggu di video selanjutnya Tunggu di video selanjutnya